Halo, gue Ronald dari Audio Center, masih sama Eric nih dari Banky Indonesia. Nah, video kali ini kita mau bahas tentang Projected Pro Table dari Banky ya. Ada GV31 dan GV11, tapi sebelum itu kita mau bahas tentang tren movie streaming yang ada di kita ya, yang ada di Indonesia. Itu kita anak muda jaman sekarang, itu sering banget ya, streaming movie. Jadi udah jadi hobi lah ya, jadi hobi, terus jadi kebiasaan kayak hampir setiap hari itu harus harus nonton movie, YouTube, Disney, apapun itulah ya, sampe karaoke pun di YouTube juga oke ya. Jadi udah jadi entertainment harian lah, jadi itu yang kita bilang, seperti itu. Dan barang ini pas banget ya, portable, bisa dibawa kemana-mana, dan bentuknya ini unik ya. Betul, jadi kenapa sih Bankyuu bikin bentuknya kayak gini kok? Jadi memang itu adalah fitur salah satu utamanya kita juga, jadi memang wide angle rotationnya itu kita bisa putar ke atas begini nih kok, jadi untuk kaum-kaum rebahan ya. Jadi kalau kita bilang, kaum-kaum rebahan itu biasanya sangat-sangat suka. Jadi misalnya ngapa-ngapain itu sambil rebahan, main handphone sambil rebahan, nonton sambil rebahan. Jadi kita lagi tiduran, ini juga di samping kasur, nembak ke siling, bisa nonton. Betul, jadi kita semuanya itu serba rebahan. Jadi ya, apa-apa, bakal lebih enak sih. Yang ini juga ya? Sama, sama. Jadi si GV11, jadi kita punya tiga tipe, GV11, GV30, dan GV31. Jadi memang yang membedakan mereka itu adalah resolusinya aja. Resolusi dan anti-lumens ya, betul. Jadi solusi, anti-lumens, dan speaker. Jadi sebenarnya balik lagi tergantung kebutuhan gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat, dan beda ukurannya juga kok. Jadi misalnya, biasanya kalau yang senang kecil-kecil begini itu yang misalnya mungkin cewek, ataupun yang misalnya ngekos atau apa, mereka nggak mau repot nih. Bawa-bawa TV kemana-mana atau apapun. Nggak berat lah ya pokoknya. Betul. Jadi ini juga bisa jadi penggantinya TV sih, bisa-bisa kita bilang. Karena dia bisa, walaupun sekecil-kecil ini, dia bisa sampai 100 in tuh layarnya. Oke. Bisa sampai 100 in. Jadi kalau mungkin, oh ini kan terlalu kecil nih Pak, ini dapat berapa in sih. Nah, ini bisa sampai 100 in sih. Jadi, lebih dari cukup sih sebenarnya kalau, karena ini memang temanya itu adalah personal entertainment. Jadi memang di rumah lah, kita bilang di kamar, di rumah, yang memang kamar sendirian. Nah, itu dia biasanya pakai ini, gitu. Dua-duanya baterai ya? Betul. Jadi kita dua-duanya semua udah ada baterai. Jadi kita bisa bawa kemana-mana, kita cuma tenteng gini aja nih. Gitu. Apalagi kita bawa yang JV11 ini. Jadi si JV11 ini juga dia beratnya itu nggak sampai 1 kilo kok. Ini cuma 970 gram. Jadi bener-bener enteng banget. Jadi kalau kita membawa kemana-mana, itu bener-bener enak gitu loh. Terus, auto-focus ya katanya? Betul. Kalau untuk si JV30 dan JV31 sudah auto-focus. Kalau JV11 dia masih manual. Tapi yang paling penting adalah kisten sebenarnya. Kisten. Yes, kistennya itu semua sudah auto. Jadi kalau misalnya kita... Oh, auto-kisten. Yang sini juga ada. Betul. Ini juga sudah. Semuanya sudah ada auto-focus. Dan yang paling penting lagi adalah... Ini dalamnya sudah ada Android-nya juga kok. Oh. Betul. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Jadi kita bener-bener cuma bawa ini aja nih. Ya udah ada. Bawa begini aja. Tinggal download lah ya. Betul. Semuanya tinggal download. Asal udah ada internet, semuanya udah bisa. Jadi kita mau streaming. Kita mau main game. Mau karaoke pun. Karena kita di dalamnya sudah ada Google Play Store. Oh, oke. Jadi aplikasi-aplikasi di Google Play Store itu. Misalnya kita mau karaoke nih. Kita download-down aplikasi kayak Yoke, Spotify. Itu semua udah ada di dalamnya. Misalnya YouTube apa segala macam. Semua juga udah ada. Wah, ini ada tulisan Superior Sound by Trevolo. Yes, betul. Nah, jadi karena tadi saya bilang. Kita cukup bawa ini aja. Jadi dia pasti sudah dilengkapi dengan speaker. Betul. Bahkan kalau untuk si GV30 dan GV31. Itu kita udah ada subwoofer-nya. Jadi nggak cuma speaker. Kiri-kanan 4W. Dia plus subwoofer lagi 8W di belakangnya. Jadi kalau untuk kualitas suara sih harus. Sudah oke ya. Karena sudah ada subwoofer-nya. Jadi kalau misalnya dia memang mau nonton movie juga. Yang suaranya agak action atau apa gitu. Nah, itu udah ada subwoofer-nya. Jadi dia so far sudah oke banget. Jadi selain ini beda di gambar, tapi beda di suara juga ya. Betul. Beda di speaker. Karena memang ini ukurannya kecil. Jadi kita speakernya hanya kecil aja sih. Cuma 5W aja. Karena memang biasanya dia memang untuk ruangan yang kamar mungkin nggak terlalu besar ya. Tapi kalau ini, ruangan yang lumayan cukup besar pun masih oke sih. Dan bedanya juga di ansilumen sih. Kalau baterai gimana, Rick? Nah, baterai itu rata-rata bisa sampai 2,5 jam. Kecuali yang CGV31 bisa sampai 300 menit. Oke. 300 menit itu berarti 6 jam ya? Iya, 6 jam. Tapi dia biasanya untuk bluetooth speaker. Jadi ini tuh bisa dijadiin bluetooth speaker juga kok. Misalnya, kita lagi nggak pengen nonton movie ini. Kita pengen denger lagu aja. Nah, itu kita tinggal jadiin bluetooth speaker. Tapi kalau misalnya mau connect ke speaker yang lebih gede, bisa banget. Bisa banget. Jadi selain ini ada koneksi wifi, itu nanti juga ada kita punya bluetooth di dalamnya. Jadi contoh, nanti kalau mau beli speaker yang lebih besar atau apa, kita tinggal connect-in pakai bluetooth. Ataupun misalnya mau connect mic nih, mic yang portable kan sekarang banyak nih. Iya, iya, iya. Mic portable yang bluetooth. Nah, kita tinggal connect-in ke sini. Benar, benar. Kita tinggal karaoke gitu. Jadi ini memang benar-benar mudah banget sih dibawa kemana-mana gitu loh. Dan juga yang paling penting lagi kok, salah satu lagi. Ini sudah menggunakan LED. LED? Iya, betul. Berarti live lampunya juga pasti lama nih ya. Ini sampai 30 ribu jam. Waduh, sama kayak projector ini ya. Iya, betul. Pemteater ya. Betul. Jadi memang kita sudah mengarah ke sana sih. Karena yang pertama, ya kita dengar keluhan dari pengguna juga. Karena dulu masalah lampu itu kan sangat jadi problem gitu. 4 ribu jam, 3 ribu jam gitu. Oh, nanti saya pakai 2 tahun, 3 tahun udah mati gitu loh. Nah, sekarang kita beralih ke LED. Nah, LED itu umurnya sangat-sangat panjang. Jadi, 3 ribu jam. Jadi, teman-teman nggak usah worry lagi gitu loh. Oh, nanti bakal terlalu panas nggak ya? Saya mau nonton nih drama korea nih. Saya mau nonton seharian. Saya full movie. 10 jam, 12 jam. Nah, nggak perlu worry. Dia nggak bakalan overheating. Terus, umur lampunya juga panjang. Jadi, itulah kenapa kita beralih ke LED kok. Oke. Gitu. Terus juga yang penting, ini juga mungkin kalau teman-teman bisa lihat, di sebelahnya sini tuh ada, kita bahannya tuh nggak kayak plastik kok. Jadi, kita sudah drop roof. Jadi, misalnya nih, masih nanti mungkin kayak, oh, saya kalau punya anak kecil di rumah. Isang gitu ya? Iya, isang kegeser apa-apa. Jadi, selama dia 70 cm, jadi, dia punya namanya, ini drop roof. Oh, drop roof. Drop roof-nya itu 70 cm. Jadi, selama dia jatuh di, seperti kayak coffee table begini nih, yang 70 cm, itu masih aman. Jadi, nggak perlu worry. Oh, nanti kalau jatuh, udah deh, rusak deh. Iya, keren ya produknya ya. Betul. Nah, ini memang, lumayan banyak sekarang yang jadi, banyak tau sih. Karena memang, mungkin dulunya orang kan taunya, ya kalau projector itu, ya konvensional aja. Iya, mesti colok listrik. Colok listrik. Ini colok laptop, colok apa. Nah, ini bener-bener all-in-one, kita tinggal bawa begini aja. Kita tinggal bawa begini, kita tinggal bawa kemana-mana, kita mau nonton movie apa, segala macem, udah tinggal bawa ini aja. Garansi gimana, garansi? Garansi sama 3 tahun kok. Untuk produk Banky. Wah, kuas ya. Kalau Banky ya, 3 tahun. Betul. Garansi ya. Kita juga nggak main-main, soalnya seolah kualitas kok. Jadi, kalau kita mengedepankan, memang lebih ke kualitasnya. Jadi, kalau kita untuk garansi, sebenarnya sangat-sangat aman sih. dan return untuk G. Garansinya juga sedikit sekali. Yalah, kalau gue juga beli barang, kalau 3 tahun sih, no worries. Harusnya lebih secure sih. Pasti. Seharusnya secure. Soalnya umumnya biasanya setahun. Betul. Oke, tadi kita udah bahas fiturnya ya, di kedua barang ini ya. GV11 sama GV31. Sekarang kita mau lihat, tombol-tombol fisiknya ada apa aja sama inputnya nih. Coba kita mau bahas dari mana dulu nih, Rit. Kita mungkin dari GV11 dulu kok ya, yang paling kecil ya. Jadi, memang untuk tombolnya itu, dia sangat simple sih. Jadi, cuma ada power, volume down, volume up, sama bluetooth gitu. Jadi, ini fungsinya untuk jadi bluetooth speaker. Nah, jadi di belakangnya juga ada hand strip. Jadi, memang untuk dibawa kemana-mana. Di sampingnya ini ada apa nih? Fokus. Jadi, di sebelah kiri ini adalah untuk fungsinya, jadi fokusnya dia. Karena memang si GV11 ini, dia memang belum auto-fokus. Kalau ini inputnya ada apa nih? Nah, itu jadi ada HDMI, USB, sama audio. Jadi, mungkin kalau misalnya nanti mau main, apa ya, kayak Nintendo Switch gitu, pakai HDMI, mau layar yang besar, jadi masih bisa juga. Ngomong-ngomong ini resolusinya berapa? Kalau ini resolusinya 480. Oh, 480. Yes, betul. Jadi, kita punya tiga tipe. GV11 itu 480p, si GV30 itu 720p, dan yang ini GV31 itu Full HD. Udah 1080p. Wah, udah 1080p sih keren. Jadi, kecil-kecil gini oke juga gitu loh. Kalau USB-nya apa nih? Nah, USB misalnya reader. Jadi, misalnya contoh, kita mau nonton video-video yang ada di USB, atau buka-buka file yang ada di USB, itu bisa juga di situ. Jadi, nanti ada display-nya buat pilih videonya, ada di? Ada, betul. Jadi, ada readernya juga. Jadi, kalau contoh kan, mungkin orang-orang yang save video mereka, momen mereka, mereka mau nonton bareng-bareng, mau nonton rame-rame, ya, itu bisa juga pakai USB itu. Ini AUX buat out ya berarti? Ya, betul. Audio. Jadi, kalau misalnya kita mau colok speaker tambahan, atau apa, kita tinggal pakai. Tapi, ini bisa jadi Bluetooth speaker out juga nggak? Betul, bisa. Oh, bisa juga. Jadi, ini mau kita Bluetooth. Bluetooth-nya bisa masuk ke sini, ataupun out juga bisa. Oke. Sekarang kita ke 31 nih, ada apa? Nah, sama sih. Kurang lebih kalau GV31 kita bikin sesimpel mungkin juga. Boleh sama ya? Betul. Ini yang bagian belakangnya, ini lebih ke source sih. Lebih ke source kita mau pilih apa. Nah, di sini ada power, volume down, volume up, sama input. Dan sama, di belakangnya juga ada hand strip. Jadi, kita memang dimudahkan sih buat dibawa kemana-mana. Dan mungkin juga bisa lihat di belakangnya, lubang yang ini, ini dia buat subwoofer-nya. Jadi, subwoofer-nya lumayan cukup besar ya. Dari kiri-kanan, speaker, 4 Watt, 4 Watt. Di belakangnya ada 8 Watt subwoofer. Nah, kalau si GV31 ini, dia memang lebih lengkap sih. Lebih lengkap. Jadi, dia memang ada USB-A-nya. Terus, HDMI-nya. Dia sama USB Type-C-nya. Jadi, mungkin kalau di GV11 itu hanya ada USB-A, kalau ini juga ada USB Type-C-nya. Type-C-nya untuk apa nih? Jadi, USB Type-C-nya itu sama sih. Misalnya, kita mau untuk power bisa juga. Jadi, misalnya untuk mau jadi powerbank juga bisa. Kita mau nge-charge ke sini, power juga bisa. Oh, gitu. Bukan dari, nggak cuma dari adapter aja bisa nge-charge. Betul. Ini bisa ngebantu sih. Tapi memang nggak disarankan. Karena memang disarankan memang pakai adapter-nya kita aja. Tapi kalau untuk Arjen, bisa juga. Jadi, kalau misalnya, contoh dia punya main game, misalnya kayak Nintendo, tadi dia punya kabel Type-C juga masih bisa. Type-C-nya bukan untuk ini, dari handphone, bukan? Bukan. Jadi, bukan untuk reader sih Type-C-nya. Memang lebih ke, mungkin ke power-nya aja. Power sama, ataupun misalnya kalau main game itu masih bisa juga Type-C. Oke, ini selain itu ada AUX juga. Iya, AUX seperti itu. Nah, selain itu, so far udah sih kuat. Jadi, memang Android-nya juga udah tersimpan di dalam sini. Jadi, mungkin nanti kalau teman-teman yang beli baru kok, nanti memang Android-nya itu mesti masukin di sini, di dalamnya. Jadi, memang sengaja diumpetin di dalam sini. Oke. Kalau ini? Sama. Sama juga? Android-nya juga di dalam. Jadi, memang dia nanti bisa dibuka kayak gini nih. Dibuka kayak gini. Nah, jadi Android-nya itu di dalam sini. Oh, iya, iya. Itu. Jadi, memang sangat diumpetin sih, supaya memang bentuknya itu masih kayak gini. Simple ya? Simple. Simple banget. Simple banget. Jadi, misalnya, dibawa kemana-mana juga simple, nggak perlu kita bawa Android lagi atau apapun. Ini nggak cuma naro ya, dia ngonci ya. Iya, sebetul. Jadi, mungkin teman-teman, kalau diangkat begini, ya dia akan ngikut kok. Iya. Karena nggak angkat kayak ini. Bukan yang lepasan gitu. Nah, misalnya kita mau putar-putar seperti ini, pun masih oke. Gitu. Tapi, pasti udah langsung kelihatan ya, satu 480p, satu Full HD, udah pasti beda jauh ya. Pasti beda jauh, lumayan lah. Lumayan. Maksudnya, kalau untuk, ya cuman iseng-iseng di rumah, yang memang sendirian, ya 48p cukup lah. Tapi, kalau misalnya memang, oh saya mau nonton tiap hari, saya nggak mau gambarnya jelek, kita bisa lari ke sini, si Full HD ini. Dan ansinya juga udah 300 ansi. Untuk kamar, ya memang harus gelap lah. Jadi, memang untuk di kamar yang memang, nggak terang aja. Iya, iya. Itu. Dia bukan yang ini. Kenapa ya kita ansinya terlalu besar? Ya, karena kita untuk, ketahanan baterainya juga. Jadi, memang kalau misalnya ansi terlalu besar, ya baterainya biasa nggak buat tanam. Jadi, karena ini, kita bikin baterainya bisa sampai 2,5 jam. Itu udah minimum sih 2,5 jam. Karena kan memang, rata-rata movie itu ya, satu movie kan ya, 2 jam, 1,5 jam, 2 jam. Kayak gitu. Untuk perbedaan harganya gimana nih? Perbedaan harga sebenarnya, nggak terlalu signifikan sih. Jadi, kalau misalnya yang kecil ini, itu sekitar 7 juta. Kalau misalnya, ada satu lagi yang model GV30 itu. Tengah-tengahnya ya? Tengah-tengahnya di antara ini sama ini, yang 720p itu di harga 8,5 juta. Tapi kalau yang ini, di 10 juta 500. Oh, dikit-dikit ya. Yes, betul. Jadi, sebenarnya, ya kadang ada yang bilang, oh yaudahlah, kalau save budget, saya lari ke sini. Tapi kalau yang, oh udah nanggung dah. Biasanya ada dua. Satu yang, ada dua tipe. Ada dua tipe. Orang yang, aduh, ada concern keberat juga nih, aduh ini gede banget ya. Ini lebih kecil, lebih simple. Sebenarnya, balik lagi, tergantung kebutuhan sih kok. Jadi, kebanyakan pembeli ini, nggak concern ke budgetnya gitu. Tapi lebih kayak, kebutuhannya aja. Oh, saya males nih. Kalau ini kan beratnya sekitar 1,8 kilo ya. 1,8, 1,9 lah. 1,9 kilo. Nah, kalau ini nggak nyampe 1 kilo, berarti, ya mungkin biasanya yang, mungkin, cewek ya. Lebih, oh saya maunya simple dah. Nggak mau bawa berat-berat nih, kemana-mana. Saya pilih ini aja. Yang ringan-ringan aja gitu. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita langsung cobain aja deh, kedua barang ini ya. Perbedaannya. Kita cobain. 1,480p, 1 lagi full HD ya. Boleh. Let's go kita cobain. Let's go. 2,480p, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton